Hai apa kabar semuanya selalu sehat bahagia dan sukses selalu perkenalkan nama ku Lulu terima kasih yang sudah setia di channel ku bagi yang baru ditunggu dukungannya terima kasih kali ini kita akan general reading dengan pembacaan banyak energi bisa cocok bisa tidak atau beberapa saja yang cocok bisa vice versa terbolak-balik energinya ambil yang positif dan baiknya saja Hai bismillahirrohmanirrohim apa yang perlu kita ketahui disini yang pertama disini kita diingatkan untuk mencintai memahami mengerti mengakui dan membahagiakan dirimu terlebih dahulu karena ketika kita bisa respect ya terhadap diri kita atas keinginan kemauan harapan dan kebutuhan diri kita itulah yang membuat kita berbeda kita bernilai kita berharga begitu spesialnya begitu pentingnya begitu berartinya kita buat orang lain ya tarikmu terhadap lawan jenis termasuk dia yang saat ini kamu fokuskan kamu pikirkan bahkan kamu targetkan sebagai pasangan hidupmu ya karena begini teman-teman kamu boleh mencintai dia kamu boleh menyayangi memberi perhatian memberi kasih sayang memberi segalanya Kepada dia yang kamu inginkan namun pastikan bahwa kamu harus memberikan tiga kali lipat porsi yang kamu memberikan kepada dia artinya ketika kamu memberikan cinta perhatian kasih sayang kepedulian 100% pastikan kamu sudah memberikan dirimu terlebih dahulu sebanyak 300% ya karena ketika kita memberikan perhatian memberikan kasih sayang memberikan cinta semuanya seutuhnya kepada dia atau pasangan kita yang terjadi adalah kita semakin tidak punya arti kita seperti sesuatu yang tidak penting sesuatu yang tidak berharga sesuatu hal yang ah ngapain sih gitu lah kayak kita tuh seperti bukan sesuatu yang layak untuk dia perjuangkan semakin kita memberikan lebih semakin diri kita tidak berharga tidak diakui direndahkan diabaikan bahkan diinjak-injak ya ketika kalian mengalami ini ya seperti contohnya di ghosting hubungan on off hubungan pasif tidak ada kejelasan hubungan yang digantung ibaratnya kamu merasa aku kok diginiin sih itu artinya kamu kurang memiliki perhatian cinta kasih sayang kebahagiaan untuk dirimu kamu terlalu fokus pada mereka hingga melupakan dirimu yang begitu spesial nah ketika kamu fokus pada dia ini termasuk dalam kategori hubungan toksik karena apa ketika salah satu yang berjuang salah satu yang mengupayakan salah satu yang mempertahankan memberi memberi dan memberi sementara yang satunya cuma menunggu tidak berbuat apa-apa ini termasuk hubungan toksik hubungan karmik maka pastikan apakah saat ini kamu bersama orang yang tepat orang yang layak dan pantas kamu cintai aman untuk kamu miliki aman untuk bersama dirimu yang kedua adalah karir dan keuangan itu akan mempengaruhi kehidupan cintamu saat ini bahkan di masa depan jadi pastikan bahwa hubungan kamu ini aman aman terhadap apa bagaimana dengan keuangan kamu bagaimana juga dengan komunikasi hubungan kamu dengan dia ketika kamu sudah stabil secara ekonomi karir hubungan yang harmonis yang baik dan kestabilan secara spiritual atau ibadah kamu semakin mantap semakin kuat ini ada kesempatan untuk kalian ke tahap komitmen pernikahan perkawinan hubungan yang serius ketika kamu sudah stabil secara mental dan fisik ini akan semakin mempermudah kalian melewati berbagai macam ujian artinya kalian bisa berbagi kebaikan saling mendukung saling berjuang berusaha bertanggung jawab yang ketiga the love force hubungan ini akan semakin harmoni ada sebuah keseimbangan kestabilan keharmonisan kehidupan yang penuh dengan romansa penuh cinta kasih sayang cinta kalian akan semakin bertumbuh karena kalian sama-sama mengupayakan yang terbaik buat pasanganmu ya jadi cinta ini benar-benar tulus karena kalian saling mencintai kehadirannya dalam hidupmu ini adalah memberikan warna memberikan arti memberikan semangat gairah kalian akan semakin merasa dicintai will of fortune jadi ketika kalian bersama bersatu menikah kehidupan kalian semakin penuh dengan keberuntungan kelimpahan kesuksesan keberhasilan kemakmuran kebaikan kebahagiaan kesenangan karena hubungan ini memberikan nasib baik karma baik siklus kehidupan yang semakin meningkat artinya kamu dan dia ini adalah pasangan yang cocok pasangan yang serasi pasangan yang tepat dan terbaik pack of cup pack of cup dia akan memberikan sebuah kehangatan cinta dia akan mengutarakan isi hati dan perasaannya keseriusannya keinginannya tujuannya niatnya bahwa dia ingin menikah dia ingin bersamamu dia ingin menjadi teman hidupmu karena dia punya cinta yang tulus dia punya cinta tanpa syarat cinta yang murni dia merasa bahwa kamu itu adalah seseorang yang berbeda yang spesial sama-sama kayak terberkati ya gambarnya kamu itu adalah jodoh yang tepat yang diberikan semesta untuknya kamu itu adalah takdirnya ada kesuksesan kemenangan keberhasilan persatuan untuk hubungan ini jadi ini energinya sangat positif seseorang yang datang ini aman untuk kamu cintai ciri-cirinya disini yang pertama dia memiliki masa lalu yang sangat menyedihkan trauma bisa juga yang kedua dia ini bisa juga seorang empat atau dia itu sebenarnya merasakan koneksi ikatan batin denganmu jadi ketika kamu sedih sebenarnya dia itu juga merasakan energi kesedihanmu yang ketiga bisa jadi dia itu sedih ketika ya kalian tidak bersama jauh terpisah atau ketika kamu dekat dengan seseorang ya dia itu sebenarnya juga merasa takut kehilangan dirimu jadi ada sebuah kekhawatiran dan kecemasan ketika dia itu tidak sama dengan kamu tidak bersama denganmu ya dia ini adalah orang yang movement aku merasakan dia ini adalah orang yang energi orang yang cerdas orang yang ya berambisi orang yang mau belajar yang bertumbuh berproses menjadi seseorang yang berbeda seorang yang sukses yang berhasil ya karena keinginan kemauan niat tujuan dan tindakannya inilah menjadi dia sosok orang yang sukses dalam bidang karir dan keuangannya percaya percayalah bahwa kalau sudah saatnya tiba aku akan menuju padamu karena kamu itu adalah takdirnya kamu adalah sosok orang yang akan menemani dia menua bersama menua bersama percayalah dengan rencana terindah terbaiknya kamu dan aku kita bersama tapi dia meminta agar kamu menunggu bersabar untuk untuk kestabilan karir dan keuangannya dia ingin memberikan yang terbaik untukmu dia ingin berbahagia bersamamu video ini sempat terpotong jadi aku ulang lagi ya aku tidak shuffle yang keempat disini rejection saat ini dia mungkin menghindar menolak menjauhimu sebenarnya dia itu bukan yang tidak peduli mengabaikanmu tapi dia fokus pada kestabilan karir dan keuangannya tidak mungkin dong dia menikahimu dan dia mau bersamamu ketika dia belum stabil dia belum sukses dia gak mau buat kamu kecewa sedih menderita karena ketika kamu sedih dia pun juga merasakan kesedihan itu bagaimana kamu bisa bahagia dia harus stabil dia harus sukses agar hubungan ini aman sukses langgeng untuk jangka panjang kalian akan berkomitmen menikah bersama hubungan ini akan sukses hubungan ini konfirmasi dua kali hubungan ini akan sukses cuma kalian diminta untuk sabar dan tidak terburu-buru ya karena ini dia belum siap tapi ada keseriusan sehingga hubungan ini akan baik ke depannya yang ingin dia sampaikan disini adalah ya dia tuh takut dia cemas dia ragu kalau dia benar-benar kehilangan kamu ketika kamu dekat dengan seseorang ya walaupun ini bukan waktu yang tepat buat kamu dan dia bersama tapi ada kecemasan ketakutan yang besar ketika kamu dekat dengan orang lain ya dia sedih dia terluka dia kehilangan dirimu dia itu sangat mencintaimu cinta tanpa syarat cinta yang besar ada sebuah kesetiaan darinya pelarian dia ya fokus pada pekerjaannya dan dia itu juga mulai memahami mengerti menyadari koneksi ikatan batin denganmu dia mulai merasakan itu ketika kalian berpisah berjarak dan dia itu menunggu tanda darimu tanda darimu ketika kamu siap dia akan datang hmm seperti kesuksesan ini ya dua kali konfirmasi dia akan datang membawa kemenangan kesuksesan pencapaian dan kamu akan bersyukur bangga atas dirinya dan dia juga pun bersyukur bisa memilikimu energi yang ketarik dalam pembacaan kali ini adalah Februari Maret November April hari spesialnya ada Rabu Minggu Sabtu Senin untuk sionya ada sion anjing sion ular sion munyet sion kuda sion naga untuk angka spesial bisa nomor rumah nomor perkendaraan nomor telepon tanggal bulan tahun kelahiran atau mengingatkan dia padamu 21 3 2 2 3 2 6 untuk zodiacnya disini ada Leo Libra Kemini Pisces Capricorn untuk inisialnya bisa nama panjang nama panggilan nama kesayangan ada X B Q V K S E I C T U H dan D satu pertanyaan lagi dari kalian ya jawabannya ya tidak atau ragu-ragu oke ada King of Pentacle artinya ya ya terima kasih yang sudah ikut readinganku semoga kalian suka mohon maaf kalau banyak salah kata jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen kita jumpa lagi di reading berikutnya thank you I love you bye